Bapak ibu saudara sekalian rahimakumullah Inilah pentingnya suasana dan keadaan Kenapa manusia yang tadinya punya sifat seperti malaikat Yang seharusnya malaikat berkhidmat kepada dia Kok berubah begitu cepat Sampai jadi seperti binatang Masuk sifat binatang dalam kehidupannya Kenapa? Karena dia tidak jaga hatinya Dia tidak kawal kefitrohan yang dia dapatkan dari Allah SWT Bahkan bukan hanya sampai disitu saja Kalau kefitrohan itu tidak cepat dikembalikan Tidak cepat dipulangkan Tidak diwujudkan kembali dalam diri manusia Maka manusia akan jatuh Dan akan masuk sifat yang lebih buruk Yaitu binatang buas Yang kerjanya hanya menyakiti orang saja Tidak punya perasaan Tidak punya kasih sayang Kejam Makan suasana dan keadaan yang buruk Yang mana dia selalu berada di tempat-tempat yang buruk Akhirnya Kasih sayang Sudah tidak ada lagi Ajaran Allah SWT Yang mengajarkan kepada hambanya Untuk berkasih sayang Sudah tidak ada lagi Karena masuk sifat binatang buas dalam diri dia Padahal Allah SWT Berintahkan Bagaimana kita punya sifat kasih sayang kepada manusia Ar-Rahimun Yarhamuhumur Rahman Orang yang punya kasih sayang Maka dia akan disayangi Oleh Allah SWT Sayangilah yang di bumi Maka yang di langit akan sayang kepada kalian Sama binatang saja Kita diperintahkan untuk kasih sayang Sama binatang saja Kita diperintahkan untuk punya perasaan Malla yarham la yurham Siapa yang tidak punya kasih sayang Dia juga tidak akan disayangi oleh Allah SWT Kenapa manusia bisa berubah sifatnya Kenapa manusia bisa kejam Bisa bengis Karena dia tidak mengawal kefitrahan yang Allah berikan pada dirinya Tercemar Dengan buruknya suasana dan keadaan Bukan hanya itu Bapak, Ibu, Saudara sekalian Rahimahumullah Ketika manusia ini biarkan Dibiarkan Didiamkan Tidak diurus Kefitrahannya tidak digali Tidak diusahakan Dilepaskan begitu saja Seakan-akan tidak pernah terjadi apa-apa Maka akan masuk sifat yang paling buruk dalam diri manusia Yaitu sifat syaitan Sifat syaitan akan masuk ke dalam diri manusia Sifat syaitan akan masuk ke dalam diri manusia Sehingga wujudnya manusia Tapi sifatnya seperti syaitan Di dalam ayat Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan Beberapa sifat syaitan yang ada pada diri manusia Di antaranya Dan aku akan menjadikan Bagi setiap nabi Musuh-musuh Yang berbentuk Jin dan manusia Musuh-musuh syaitan Yang berbentuk jin dan manusia Bagi seorang nabi Bagi seorang da'i Bagi orang yang takwa kepada Allah Bagi orang-orang yang soleh Yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Allah kirim musuh-musuh Musuh-musuhnya syaitan Tapi wujudnya ada yang berwujud jin Dan ada yang berwujud manusia Bagaimana sifat orang itu Benci kepada Islam Benci kepada kebenaran Benci dengan Al-Quran Benci dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad s.a.w. Dan ini terjadi Dalam kehidupan manusia Jangankan sekarang Dari zaman dahulu Manusia itu sudah ada Di zaman Nabi Muhammad s.a.w. Banyak sekali Manusia-manusia Yang sangat benci dengan Nabi Muhammad s.a.w. Di antaranya adalah Imran bin Hussain r.a Imran bin Hussain r.a Ini dijuluki Syaitan min syaitinil makkah Syaitan di antara syaitan-syaitannya makkah Memang wujudnya manusia Tapi sifatnya seperti syaitan Benci sekali kepada Nabi s.a.w. Benci sekali kepada ajaran Islam Tapi Baginda s.a.w. Faham Bahwa itu adalah ujian Daripada Allah s.a.w. Nabi tidak benci dengan orang itu Nabi tidak marah dengan mereka Tapi Nabi tahu cara Untuk merubah mereka Nabi faham Upaya untuk menjadikan mereka Manusia yang lebih mulia Daripada malaikat Maka dirubah oleh Nabi s.a.w. Diusahakan oleh Nabi s.a.w. Akhirnya manusia yang dicap seperti syaitan Subhanallah Menjadi manusia-manusia Yang menyebabkan turunnya wahyu Allah Daripada langit Manusia-manusia yang diridoi oleh Allah Manusia-manusia yang dijamin masuk ke dalam surga Padahal tadinya Sudah punya julukan Syaitan min syaitinil Mekka Syaitan diantara syaitan-syaitannya orang Mekka Tapi diupayakan oleh Nabi Diusahakan oleh Nabi s.a.w. Karena Nabi tahu An-nasu ma'adin Kama'adin iddahabi wal fitah Manusia ini ibarat tambang emas dan perak Kalau diusahakan Diupayakan Yang buruk akan menjadi baik Yang kasar akan menjadi lembut Yang maksiat akan bertobat kepada Allah s.w.t Dan yang sudah baik akan menjadi lebih baik lagi Karena Karena diusahakan Karena diupayakan Tapi kalau usaha atas manusia tidak ada Manusia dibiarkan melakukan apa yang dia mau Tidak diingatkan Tidak didoakan Tidak diusahakan Dibiarkan begitu saja Maka kefitrahan yang dia bawa dari lahir Akan lepas Tercebar Sifat malaikat yang harusnya ada pada dia Hilang Yang masuk sifat binatang dan sifat syaitan Terima kasih telah menonton!